Untuk diambil uang dari majikan dan itu menurut Beto itu satu prestasi yang luar biasa uangnya besarnya 70 juta Dan puji syukur juga, Beto dibalas dengan terima kasih lewat SMS Itu menurut Beto itu puji syukur Karena Beto tidak diberi apa-apa, hanya diberi terima kasih Terima kasih, Mak Nah, seperti itu, tapi itu satu prestasi menurut Beto Karena bukan uang segala-galanya 70 juta dia uang majikan dengan cara Waktu itu Beto suruh Beto anak, carikan kebetulan dia ada kartu nama Jadi ada WA, jadi begitu dapat, dia pemajikan Ternyata di pemajikan puji Tuhan juga, majikan orang baik, beragama katolik Jadi dia, waktu itu ketahui jujur, Beto jujur dengan pemajikan bahwa Memang benar waktu dia ke sana itu, dia bukan kerja dengan depo identitas Waktu berangkat dia dengan depo identitas asli Tapi waktu sampai ke Malaysia, dia pindah majikan selama 3 bulan Dan dia kerja, dia sempat dapat penganiriaan dari pemajikan pertama Terus dia pindah majikan kedua dari ejen, kasih dia ke majikan kedua dengan identitas baru Orang punya identitas Dan tujuan Beto jujur Beto berani ambil langkah untuk jujur dan di pemajikan bahwa Memang benar seperti itu dan di pemajikan orang baik Jadi dia bilang, kalau begitu dia blokir itu Rekening Bukan blokir ini, kan pakai ini Bukan, bayarnya pakai cek Dia datang ke Kupang pakai cek, besarnya 70 juta Pakai cek, jadi dia bilang, kalau begitu dia masih di Jerman Jadi nanti dia blokir itu cek, nanti dia kirim nomor rekening salah satu keluarga Baru dia kasih kembali Jadi Beto tanya dia, lu berani ambil resiko, ini bahwa lu puang hilang Dia bilang, dia siap Jadi kalau begitu, ambil dapadik Dapadik, dapadik, dia kan sudah ada identitas Jadi dapadik yang punya identitas, buka rekening, lalu uang Ternyata setelah 2 minggu kemudian, dia pemajikan benar-benar transfer kembali di puang Dan sekarang dia pulang kampung, dan itu tadi bahwa dia Terima kasih